musik 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 assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi nih di channel asli original pada video kali ini kita akan membahas tentang harga ikan cupang yang turun banyak yang mengeluhkan katanya harga ikan cupang itu sekarang turun nah terus juga banyak yang bilang seperti ini jadi banyak yang petani ikan cupang gitu loh depan pembelinya nah ini menurut saya gini kawan-kawan ya dari intinya sih ya kalau rezeki itu enggak kemana nah saya juga pengen nanya nih emak kalian kalian itu main ikan cupang itu 100% buat bisnis atau kalian tuh emang suka dan ikan cupang gitu hobi dan ikan cupang gitu seandainya kalian tuh hobi dan ikan cupang terus harga ikan cupang itu turun atau ikan cupang kalian tuh belum laku gitu itu kalian pasti enggak seberapa pusing gitu loh karena kalian tuh emang suka ikan cupang gitu hobi di ikan cupang bukan semata-mata 100% itu karena bisnis karena duit gitu Nah jadi kalau yang berpikirnya seperti itu 100% karena duit gitu nyari duit banget gitu Nah itu ya pasti pusing gitu seandainya ikan cupang kalian tuh belum laku gitu jarang laku pasti pusing kawan-kawan nah tetapi kalau misalnya kalian itu memberi ikan cupang karena kalian tuh hobi di ikan cupang gitu senang banget gitu loh hobi di ikan cupang suka ikan cupang pecinta pecinta hewan gitu Nah kalian tuh gak seberapa pusing kalau misalnya ikan cupang kalian tuh belum laku nah terus banyak juga yang mengeluhkan ikan cupang bagus dijual murah Nah terus ada juga yang nyalahin pembelinya udah beli murah tuh dijual mahal itu yang salah itu bukan pembelinya kawan-kawan tapi penjualnya gitu loh kenapa dia jual murah gitu dengan kualitas yang bagus gitu Nah jadi buat kalian misalnya nih kalian du punya ikan bagus kalian jual murah itu salah kalian sendiri gitu Kenapa kalian jual murah kalau pribadi saya nih ya kalau saya punya ikan bagus terus terus ikan cupang saya belum laku gitu daripada ditawar murah sama orang yang mendingan saya urus gitu sampai tua sampai mati Hai gitu loh jadi jangan dijual murah gitu jadi jatuhnya nih ya salahin diri kita sendiri gitu loh ya contohnya kayak tadi penjual tadi dijual murah gitu ya memang sih saya juga pernah ngerasain ini kita udah ngebutikan cupang terus anaknya itu banyak gitu kita ini lagi bokeh gitulah lagi enggak punya duit yang mau enggak mau terpaksa ikan kita ini dijual murah gitu saya juga pernah ngerasainya gitu tapi saya enggak pernah kawan-kawan jual sampai murah banget gitu loh dijual terus diobrol diposting kemana-mana gitu saya enggak pernah begitu kawan-kawan Nah jadi daripada kalian itu ngobrol ikan cupang dengan harga murah mosting sana-sini dengan harga mula lebih baik kalian tuh nyari seller yang handal kawan-kawan selernya itu dia hebat gitu loh penjualan ikan cupang itu laris gitu dengan harganya lumayan nah lebih baik kayak gitu kawan-kawan kalian tuh nyari seller yang handal kita serain aja ikan cupang kita sama dia ya anggap-anggap kita ini bagi-bagi rezeki sama dia gitu daripada kalian mosting sana-sini ini terus ngobrol ikan cupang dengan harga murah udah gitu sama orang itu ditawar murah lagi itu lebih nyakit lagi kawan-kawan jadi udah ikan cupang kita nggak laku ditawar murah banget gitu itu kan lebih sakit ya kan lebih pusing gitu loh Oh iya kalau kita ini ngomongin masalah rezeki tanpa kalian sadari semisal nih kalian itu ngobrol ikan cupang terus berhasil gitu anaknya banyak terus warna yang bagus-bagus itu sebenarnya rezeki juga kawan-kawan gitu loh jadi seandainya kalian punya ikan cupang banyak terus ikan cupang kalian tuh belum laku gitu penjualannya itu jangan dikeluhkan gitu loh tetep disyukuri gitu dengan kita kita bersyukur ya nanti Insya Allah rezeki itu datang sendiri kawan-kawan jadi dari intinya jangan dikeluhin gitu kalau semisala ikan cupang kalian itu belum laku terus berdoa dan tetap tenang kawan-kawan nah jadi rezeki itu bukan berupa uang aja yang kata saya tadi semisalnya kalian ngeberintikan cupang terus anaknya banyak warnanya bagus-bagus Nah itu termasuk rezeki juga gitu ya kalau ngomongin harga ikan cupang turun semisalnya ikan cupang kalian tuh banyak terus belum laku-laku gitu itu juga saya pernah ngalamin kawan-kawan yang seperti itu ikan cupang saya banyak terus enggak ada yang beli gitu pembelinya itu belum belum ada ya tapi saya tetap tenang kawan-kawan tapi akhirnya adalah satu orang datang terus ngeborong gitu itu rezeki kawan-kawan jadi dari intinya tetap tenang jangan gelisah rezeki mah nggak akan kemana kawan-kawan ya untuk solusinya yang kata saya tadi kalau semisalah ikan cupang kalian tuh banyak terus terus lagi sepi pembelinya kalau bisa kalian tuh nyari seller aja seller yang handal atau solusi yang kedua ikan cupang itu ya kalian rawat aja gitu sampai tua sampai mati karena pada dasarnya kan kalian ngebetikan cupang itu karena hobi ikan cupang gitu kan bukan semata-mata 100% 100% karena uang gitu loh karena duit kalau semisalah 100% karena duit ya pusing juga gitu atau semisalnya kalau kalian itu baik hati ya tetangga kalian atau saudara kalian tuh kasih aja ikan cupang satu-satu kalau semisalnya kalian tuh baik hati mungkin dengan cara begitu nanti rezeki itu datang juga kawan-kawan kalau semisalnya ikan cupang kalian banyak tapi ya kasih aja satu-satu tetangga kalian atau saudara-saudara kalian gitu nah tetapi ngasihnya sama orang yang tepat maksudnya orang yang tepat itu dia suka dengan ikan cupang gitu loh suka dengan hewan jadi waktu kalian ngasih ikan cupang sama dia diurus gitu kan dengan cara begitu juga sama aja kalian itu memperluas perdagangan ikan cupang kawan-kawan kalau semisalnya kalian tuh ngasih satu-satu gitu ke tetangga kalian atau ke saudara kalian yang diorang itu itu belum punya ikan cupang gitu tetapi dia orang itu suka dengan ikan cupang gitu itu sama aja memperluas perdagangan ikan cupang kawan-kawan Nah begitulah kawan-kawan pembahasan pada video kali ini tentang harga ikan cupang yang turun dari intinya tetap tenang kawan-kawan hindarin mosting sana-sini ini dengan harga murah lebih baik dan cupang kalian tuh kalian urus aja kalian rawat sampai tua bahkan sampai mati gitu Oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya buat kalian yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe dibawah ini ya yang udah subscribe saya ucapin terima kasih yang udah mampir sini saya ucapin terima kasih juga sekali lagi saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam dan wassalam